Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Amin Ismigidan Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat list pada HTML Sebelum kita menuju ke materi, pertama-tama kita pahami macam-macam list di HTML Yaitu ada 3, order list, unorder list, dan description list Elemen list pada HTML Kali ini saya akan menjelaskan tiap-tiap penjelasan daripada list tersebut Yaitu yang pertama, order list Orgulis, yang biasanya dipakai untuk menggunakan item dalam urutan tertentu Seperti list yang pada yang pertama Ini termasuk ke dalam order list Kembali itu adalah unorder list Unorder list, unorder list adunya list yang tabu-tabu Seperti ini, saat ini Untuk menitang depan, menggunakan item dalam urutan tertentu Seperti ini, untuk menggunakan item dalam urutan tertentu Dan ada kata-kata list Adalah list yang mengisi diskusi untuk intersebut disesuatu Ini adalah tag penutup Contoh kewadahannya adalah seperti ini Membuat kewadahannya seperti word for for it Di dalamnya PIMOS PEDENGIS seperti jadul yang kedua-dua yang bisa mempunyai Dan ini adalah hasil dari contoh kewadahannya Angka dari 1-2 Lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan A, B, C A, B, C Untuk buatan yang seperti itu Kita bisa menggunakan atributnya pada type O Dan berikut ini adalah yang biasa yang bisa diberikan A untuk alfabet A, B, C dan seluruh A, B, C dan seluruh A untuk angular 1-1, 2-3, dan seluruh A untuk angular 1-1,2-3, dan seluruh Ada contoh berikut selanjutnya adalah unorder list unorder list adalah list yang terburu-buru yang menggunakan sebuah sendir pada ether unorder list dibuat dengan tag ul dan untuk fiternya dibuat juga dengan tag ul tapi untuk membuat unorder list ini ul, kalau unorder list pake point ul untuk fiternya sama, dan disini text hiternya ini adalah contoh folder contoh folder mengeluarkan unorder list secara default, simbol yang dimiliki oleh unorder list adalah lingkaran kecil dari disk kita juga bisa menggantinya dengan attribute type berikutnya ini nilai yang biasa diberikan untuk attribute type sesuai robot simbol tersebut, bias atau default untuk simbol lingkaran disk maka tidak memiliki simbol, maka untuk simbol lingkaran ini adalah contoh folder untuk memasuknya, kita menulis type seorang kita bisa menulis type seorang kita bisa menulis type seorang kita bisa menulis type not, kita bisa menulis type not yaitu dari pada gambar yang kita masukkan nanti akan masuk seperti ini kita melakukan style CSS ada yang ketika ada description list basic list adalah simbc description ada 3 tag yang digunakan untuk membuat description list BL tag untuk membuat description list T, di description term tag untuk membuat kata yang akan dideskripsikan dengan description-description tag untuk membuat penjelasan dari kata format penulisannya seperti yang tag untuk membuat description lalu tag untuk katanya yaitu detail description term lalu tag untuk katanya description term oke lalu dirisi description-description yaitu deskripsi dari deskripsi tersebut Lalu nilai tab untuk description Salah suatunya seperti yang ini Dengan copy Description daripada Deskripsi tersebut adalah di bawah Yang akan dihasilkan seperti ini Ini adalah Deskripsi terma Discription dan juga dapat dibuat di dalam list, misalnya kita ingin menggabungkan order list adalah unorder list caranya list yang di dalam di tulis, seperti ini contoh foto ini, misalnya gitu ya pertama kita membuat order list nya, lalu di dalam list nya gitu kita membuat unorder list lain lalu kita membuat list dari pada unorder list tersebut ini akan menghasilkan seperti ini ini adalah order list nya dan ini adalah unorder list yang di dalam daripada order list antara ini akan sampai disini intinya, kamu harus tahu cara menggabung list, baik itu order list, unorder list, dan jualis-jualis yang masih bingung, silahkan tanyakan di komentar sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih